Rumah mewah milik pengusaha elektronik, Senin siang 12 September, dirampok di Jalan Suntra Agung Tengah, RT8 RWN16, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berangkas berisi perhiasan emas, uang dolar, dan surat berharga senilai 2 miliar di bawah kabur. Perampokan di siang bolong itu berlangsung cepat. Hendrik, 70 tahun pemilik rumah, saat kejadian sedang berada di kawasan Gelodok, Jakarta Barat, dan hanya tinggal pembantunya Munainah, 50 tahun. Pelakunya kurang lebih menurut saksi yang ada di TKP membantu rumah korban, kurang lebih ada 4 orang menggunakan kendaraan berwarna hitam, tapi jenisnya belum untuk tahu. Kaset reskrim Pores, Jakarta Utara, AKBP Irwan Anwar mengatakan, pelaku berjumlah 4 orang itu masuk ke dalam komplek perumahan menggunakan mobil. Dua pelaku lalu memperdaya Munainah yang mengaku ingin memasang karpet di lantai rumah. Tanpa curiga, wanita pembantu itu membuka pintu, namun korban langsung disergap. Di ruang tamu, kedua tangan Munainah diikat tali sepatu, sedangkan mulutnya dilakban. Kawanan garong itu lalu mengacak-acak isi rumah dan membawa berangkas berisi perhiasan emas, uang 4.000 USD, dan surat berharga. Begitu kawanan perampok kabur, Munainah berhasil melepaskan diri membuka ikatan di tangannya, lalu keluar rumah berteriak nangis. Satpan perumahan yang melihat kejadian itu kemudian melaporkannya ke Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta Utara, Ilham Tanjung, Poskota TV melaporkan.